Intro Desas-desus kehamilan Syahrini belakangan memang sempat membuat gempar seluruh jagad maya. Intro Mulanya, kabar itu tersebar luas usai warganet menyoroti perubahan pada tubuh dari sang prinses dalam salah satu unggahannya di media sosial. Intro Apalagi dalam foto tersebut, Syahrini nampak mendapatkan pertolongan dari sang suami saat menaiki anak tangga. Intro Kemudian, kabar kehamilan Syahrini pun semakin santer terdengar. Usai beredarnya, potret yang menduga adanya bantal hamil di ranjang Syahrini dan Reno. Usai menjadi bahan perbincangan yang panjang, kabar kehamilan itu akhirnya dikonfirmasi oleh sang suami. Ya, hal tersebut diungkap oleh salah satu sahabat dekat mereka, yakni Andre Talabesi, yang menanyakan langsung kabar ini kepada Reno Barat. Lantas, seperti apa pesan Andre Talabesi kepada para haters yang masih mempertanyakan kehamilan Syahrini? Serta, seperti apakah pula ungkapan kebahagiaan Andre Talabesi menantikan lahirnya anak Reno? Ya, jadi beritanya sangat benar. Sekali lagi, sangat benar. Jadi, bukan berita yang tidak pasti, tapi ini pasti dan benar. Jadi, yang nyindir-nyindir, yang apa nama, buli-buli, bahkan yang julid, bukan saja dipatahkan, dikuburkan. Ya, jadi artinya apa? Ya, lihat nyata kan, Ibu Syahrini mengandung. Ya, jadi tidak ada lagi ngomongan. Kalau untuk becoran, anak laki atau perempuan saya nggak tahu. Ya kan? Yang pastinya, sekali lagi, yang pastinya Ibu Syahrini sudah mengandung. Nah, itu target saya juga, doa. Doa saya setiap hari supaya Ibu Syahrini mengandung. Dan Tuhan sudah jawab. Pasti Pak Reno dan Ibu Syahrini mempersiapkan yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik untuk anaknya. Apalagi sudah 4-5 tahun menunggu kan? Nah, pasti saya percaya yang terbaik. Sekarang tinggalnya di Singapura, kebetulan. Kalau pulang ke Jakarta, hanya untuk setiap klan, ada rekaman beberapa lagu yang terbunda. Jadi hanya proyek-proyek sesuatu. Misalkan ikut suami, ada meeting di Jakarta sebentar, beberapa hari balik ke Jakarta. Kalau memang ada kesempatan, ya saya pasti ke Singapura. Kan nggak ada yang mustahil, toh. Kalau ke sana, ya kan? Kalau untuk usia kandungan Ibu Syahrini, saya belum tahu. Ya, tapi yang saya senang karena Ibu Syahrini sudah mengandung. Pokoknya, satu, benar-benar doa utama aku itu inces punya ngomongan. Doanya aku itu betul-betul mau inces punya ngomongan. Insya Allah, amin. Allah kabul. Ya, kalau untuk kayak acara-acara keluarga kan, saya nggak terlalu masuk ke ranah seperti itu, toh. Jadi saya hanya pantau aja bagaimana perkembangan Pak Reno dan Ibu Syahrini aja. Pokoknya, intinya berdoa aja. Ya, apalagi untuk yang orang luar kan, mereka kaget. Kau seorang Ibu Syahrini, ya kan bisa mengandung. Ya, itulah kuasa Tuhan ya. Ya, jadi saya mau sampaikan buat yang buli, yang julid, yang nyinjir, bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Karena kalau kita berdoa yang jelek-jelek untuk orang, pasti akan datang juga yang jelek. Mari kita berdoa yang baik-baik, supaya yang datang juga buat kita hal-hal yang baik. Jadi harapan saya, saya berdoa biar ponakan saya lahir dengan selamat. Ya, begitu juga dengan Ibu Inces juga. Ya, sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kehadiran sang buah hati pastinya benar-benar dinantikan oleh Syahrini. Bagaimana tidak, walaupun pada saat ini ia memang terlihat bahagia menjalani hari-hari sebagai istri dari Reno Barak, hadirnya tangisan kecil dari sang anak tentu masih dirindukan olehnya. Dan akhirnya, pada tahun kelima pernikahan, haraman besar yang selalu terucap dalam doa pun dikabarkan akan segera terjawab. Namun sayangnya, kini juga muncul ocehan-ocehan tidak enak mengingat usia Syahrini yang sudah menginjat 40 tahun. Lantas, seperti apa seorang dokter kandungan menanggapi kehamilan di atas usia 40 tahun menurut Kacamata Medi? Hamil di usia 40 tahun sebenarnya bisa dibilang hamil yang sedikit beresiko ya. Karena kan di atas 35 tahun itu termasuk sudah kehamilan di usia yang advanced maternal age gitu. Termasuk 40 tahun, jadi itu termasuk golongan advanced maternal age. Jadi permasalahan cukup banyak. Misalnya, selain untuk hamilnya menjadi lebih sulit, bisa juga resiko kebukuran meningkat karena kelainan jamin atau ada kelainan-kelainan metabolik lainnya yang dapat mempengaruhi kehamilan. Seperti darah tinggi, sakit gula, kemudian beresiko persalinan prematur, ketuban pecah, begitu. Jadi memang kehamilan di usia 40 tahun tetap harus, tetap diperbolehkan. Tapi harus dengan pantauan yang baik dari tenaga kesehatan, termasuk screening kelainan-kelainan metabolik, screening kelainan janin, kelainan pawaan janin harus dilakukan. Kalau misalnya kehamilannya itu sehat, janinnya baik, kemudian ibunya sehat, sebenarnya kehamilan di usia 40 tahun juga sesuatu yang baik gitu ya. Maksudnya tidak rentan untuk sulit mempertahankan, jadi itu tergantung sendiri dari misalnya memang kalau embryonya baik, tidak ada kelainan pawaan misalnya gitu. Terus kemudian ibunya sehat, ya kehamilannya memang harus dipantau dengan baik, biasanya akan berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau memang ternyata di usia 40 tahun ini memang resiko lebih tinggi kelainan janin, nah kalau itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, memang dari sananya janinnya kurang baik. Kalau seperti itu ya memang biasanya kehamilannya agak gagal. Tapi kalau janinnya baik, kemudian memang ada misalnya kelainan yang diterita sebelumnya, misalnya hipertensi, sakit pula, ya itu tinggal kelainan-kelainan itu dikontrol sebelum terjadinya kehamilan. Nah setelah itu dipertahankan selama kehamilan dan persalinannya pun dipikirkan apa yang baik untuk di usia 40 tahun tergantung keadaan bayi dan keadaan ibunya sendiri gitu. Tapi pada dasarnya kehamilan di 40 tahun juga kalau memang dipantau dengan baik akan berjalan dengan baik juga gitu. Pantangannya sih sebenarnya sama aja ya dengan kehamilan seperti biasa gitu. Pada dasarnya kalau 40 tahun, usia advance mantan alias terus kemudian hamil, ya proses kehamilannya dan proses persalinannya pantauannya juga sama dengan proses kehamilan yang biasa. Ya jelas makannya harus baik gitu kan, cukup protein, karbohidrat secukupnya tidak berlebihan gitu ya. Terus kemudian pastikan makanan itu matang kalau untuk yang mengandung protein, sayur-sayur yang mentah dicuci bersih gitu ya. Terus makanan-makanan dengan penambah misalnya pengawal pewarna dikurangin gitu, terus kemudian cukupkan cairan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Sebenarnya pada dasarnya seperti itu dan hanya melakukan tambahan-tambahan pemeriksaan apabila memang diketahui ada kelainan yang diderita sebelum kehamilan begitu. Untuk mempertahankan kehamilan itu lebih baik penuh dengan perencanaan, biasanya 1-3 bulan sebelum menginginkan kehamilan itu diharuskan, bukan diharuskan ya, baiknya untuk melakukan pemeriksaan. Apakah memang ada kelainan, kemudian mau melengkapi kebutuhan nutrisi kita gitu ya, dilakukan pengecekan apakah ada anemia, adakah kelainan metabolik lainnya seperti hipertensi, sakit pula, nah itu dilakukan sebelum kehamilan. Sampai 9 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan bagaimana metode apa yang baik untuk persalinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!